Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-78 selasa pagi ke Polda Bengkulu, Irjen Paul Armet Widjaya meresmikan bantuan pembuatan sumur bor di Masjid Al-Iban yang berada di Jalan Hibrida 9A, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading, Jempaka. Hadir dalam kegiatan ini, Pejabat Utama Polda Bengkulu, PJ Wali Kota, Forkopim Dakota dan Provinsi Bengkulu, Pengurus Kelurahan serta Masyarakat. Se-provinsi Bengkulu setidaknya ada 50 sumur bor yang dibangun Polda Bengkulu dan jajaran. Kegiatan pembuatan sumur bor ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan air bersih. Ke Polda Bengkulu, Irjen Paul Armet Widjaya menyampaikan bantuan sumur bor dan jaringan air bersih ini diberikan Polda Bengkulu, berespon keluhan warga Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu, serta bakti sosial dalam rangka Hut Bengkara ke-78. Polda Bengkulu, Polda Bengkulu, Sementara itu, Ketua Masjid Al-Iman Kelurahan Sidomulyo, Syahril Umar Hassan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan ke Polda Bengkulu. Selain itu, sumur bor ini memang sangat berguna bagi Masjid Al-Iman, sebab selama ini air sumur yang ada di Masjid terbatas. Kami warga RT23, Jamaah Masjid Al-Iman, sangat senang Pak, dapat bantuan dari Bapak Polda dan jajarannya. Kenapa? Kami sudah punya, ya Pak Sementara, sumur biasa. Masalahnya kalau sedang berhudung ibu-ibu, empat keran, Bapak-bapak berkeran, airnya menetes kecil. Nah, dengan adanya bantuan dari Bapak Polda dan jajarannya, betul-betul warga kami RT23 dan Jamaah Masjid Al-Iman, sangat senang. Selain membuatkan sumur bor, Polda Bengkulu juga menyerahkan bantuan sebanyak 8.000 paket sembako untuk masyarakat kurang mampu. Kemudian, Polda Bengkulu juga melakukan bedah rumah sebanyak 3 unit dan kegiatan bakti religi di 49 tempat ibadah di wilayah hukum Polda Bengkulu serta donor darah. Adrian M. Yusuf, RBTV, melaporkan. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siap, terima kasih.